Nasib oknum TNI sekaligus Ajudan Kutai Barat berinisial DN kini terancam hukuman 3 bulan penjara seusai aniaya sopir truk. Sebelumnya aksi penganiayaan itu viral karena sopir truk jatuh terkapar. Akibatnya DN menjalani serangkaian pemeriksaan di Donpom 6 Samarinda. Kini serka DN resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan penganiayaan. Pihaknya kini masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksinya. Selama pemeriksaan, DN telah dinonaktifkan sebagai Ajudan Bupati Kubar. Meskipun begitu, Kolonel Joni mengatakan DN masih berstatus TNI aktif dan baru sebatas menjalani penahanan. Terima kasih telah menonton!